selamat malam financial lovers gimana gajiannya udah masuk gimana buat temen-temen yang masih bergantung sama orang tua uangnya udah masuk ke kantong ke kas saku udah ngatur keuangan selamat hari gajian dan sorry gue telat banget mosting ini karena ibu gue kena stroke jadi agak tertunda untuk podcast gue di minggu ini jadi mohon maaf sekali lagi dan ternyata banyak tantangannya juga ya kalau orang tua kita stroke gitu ya jadi gak hanya capek fisik kita juga ternyata juga capek kantongnya juga gak ngaruh kalau soal apa namanya pakai asuransi atau pakai BBJS gak terlalu ngaruh karena lebih banyak beli obat yang di luar dari asuransi iya jadi gitu jadi ada kita harus beli obat-obatan yang memang di luar asuransi itu tantangan tersendiri maka gue jadi belajar tentang apa ya menata keuangan makin makin penting banget gue makin sadar dan makin penting banget bahwa selagi kita masih produktif itu kita bener-bener harus memahami situasi dan kondisi ya orang tua kita dan kita harusnya belajar dengan situasi orang tua kita jadi dampaknya tuh kita memikirkan diri kita gue berkaca gitu dari orang tua gue dan gue berkaca kalau nanti gue di masa tua tuh bakal anak yang repot kalau gue gak nyiapin segala sesuatunya itu berasa banget ya nanti kita akan bahas di ritual 27 seperti biasa ritual 27 adalah tanggal dimana gue biasanya melakukan transfer gaji gue ke ke tempat investasi jadi biasanya gue memang melakukan sebuah ritual gitu ya jadi gue tarikin gaji gue terus kemudian gue masukin ke investasi gitu itu makanya kenapa gue kasih nama ritual 27 buat temen-temen jadi biar refresh lagi aja tapi gue semoga temen-temen juga kita sama-sama punya visi-misi yang sama ingin jadi cerdas finansial kita juga ingin supaya kita juga punya tabungan dan itu juga bisa apa ya berbunga juga gitu ya dan sekali lagi gue tetap akan ngingetin tanggal-tanggal gajian kita jangan lupa kalau kita gajian selalu prioritaskan untuk membayar kalau lo punya utang bayarin dulu bayar dulu utang-utang lo lo nasin dulu jangan lo jajanin dan kalau memang gak bisa jajan ya bersabar-sabar yang penting utang lo ditutupin dulu itu yang paling penting karena gue juga bilang ke adik gue yang memang punya utang utang produktif untuk cicil mobil gue selalu bilang fokus fokus cicilan mobil adalah hal yang paling pertama lo harus bayar yang lainnya pengen lo jajan segala macem lo tunda dulu lo sampai semuanya utang lo sampai selesai lo harus fokus membayar utang paling gak tapi paling gak kalau memang lo gak paling gak lo dapet memasukkan tapi lo gak bisa bayar juga gak bisa bener-bener saving untuk invest ya untuk itu yaudah lo harus fokus di utang lo harus dilunasin tapi ketika duit lo lebih lo entah ada PTR segala macem lo langsung duit lebih itu lo sendirikan biasanya sih ya ada ada perusahaan yang bagi lo bonus di bulan-bulan Februari gitu ya atau di awal-awal gitu ya terus kemudian dikasih lo dikasih bonus nah lo biasanya ngeresponnya gimana lo jajanin atau lo simpen lebih baik saran gue lo simpen lo investasikan nah biasanya di tengah tahun tuh ada THR nah orang kalau mau egois begitu dia dapet THR dia belanjain untuk sesuatu yang dia suka tapi belum tentu dibutuhin makanya itu yang menjadi kadang-kadang menjadi hal yang harus kita harus waspada ya duit itu gak pernah salah yang salah itu kitanya gitu kitanya gak bisa ngatur kitanya gak bisa nahan ini kalau udah kena ntar baru tau gitu nah semoga teman-teman selamat menata keuangan anda dan nanti kita akan bahas-bahas isu-isu yang wah ini lagi ada beberapa yang gue punya dan khususnya di situasi dimana ibu gue lagi stroke gue juga banyak cerita ntar pelan-pelan ya jadi gue susun gue bagi-bagi dulu ceritanya supaya gak semuanya ambur adul jadi satu gitu salam cerdas finansial buat kita semua jangan lupa untuk menabung di hari gajian kita kalau teman-teman yang lain punya tabungan jangan lupa untuk disimpen ya gitu biasanya gue juga selalu ngingetin mahasiswa-mahasiswa gue yang punya tabungan jangan boros-boros salam dari gue lembut ampun selamat menikmati